yo guys balik klik sama pvn di Minecraft lagi dan seperti biasa kita akan bahas lagi Minecraft beta 1.16.100.54 sore banget kalau saya bahasnya telah temen-temen karena kemarin ya sinyalnya gitu lah ngeblank gitu kan hampir 12 jam lebih sorry banget kalau baru bisa bahasnya sekarang begitu temen-temen dan saya bahas lagi Minecraft beta karena sekarang udah bisa di HP saya ya udah bisa dibuka karena kemarin MCP nya juga masih tetap crash juga kalau sekarang udah bisa Minecraft 1.16.100.54 dan ini ada beberapa pembaruan juga ya lumayan banyak pembaruan makanya saya bahas gitu dan mumpung saya lagi bisa ini gitu kan dan sedikit informasi aja temen-temen ya ini ada rumor atau desas-desus dan bisa dibilang kabar angin juga sih jadi bisa bener bisa enggak nggak salah saya lihat dari postingan orang di Twitter tentang Minecraft katanya rumornya Minecraft beta bakal keluar nanti 1.17 bakal ada render dragon engine kalau nggak salah gitu kan ini kalian bisa percaya bisa enggak dan juga kalian nggak harus percaya sama berita ini saya juga masih belum tentu ini bener apa salah gitu kan bisa jadi bener bisa jadi salah ya semoga aja gitu kan kalau MCWinten kan udah dapet tuh ray tracing kan nah kalau di semua device harusnya sekarang udah bisa render dragon ya semoga aja nanti di update 1.17 itu semoga aja mudah-mudahan bener gitu kan dan disini kita bakal langsung aja temen-temen ya enggak usah kelamaan ngebacot ya kan kita langsung masuk aja ke map yang sudah saya sediakan yang pertama itu ada kita langsung aja ya yang pertama ada performance dan stability yaitu ada fix crash ketika ada pemain yang join ketika lagi sleep gitu mungkin ada lebih dari satu player misalkan ada dua kah atau tiga player dan siang satu lagi tidur terus nge-crash nah mungkin di versi beta sebelumnya nge-crash gitu kan temen-temen ya nah yang kedua itu ada fix bug setelah nge-kill elder guardian atau guardiannya mungkin nge-crash atau gimana gitu ya mungkin seperti itu ya temen-temen itu udah di fix juga dan juga yang ketiga adalah fix crash ketika sedang menggunakan firework atau elytra pas lagi terbang dan sekarang udah di fix tiga bug itu atau crash dan berikutnya ada vanilla parity temen-temen ya jadi yang pertama itu bisa nalo bisa nalo bisa naruh chain ya kalau misalnya kita ambil chain temen-temen disini chain itu kan rantai gitu kan nah kalau misalkan kalian ambil chain sekarang kan kalau dulu kan gini ya nah nah kalau sekarang bisa naruh kayak gini guys tuh bisa gini ya miring naruhnya temen-temen nggak seperti yang dulu kan cuman dari apa namanya dari atas doang dari atas ke bawah gitu kan ini kalau bloknya dihilangin nih tuh bisa jadi kayak gini guys tuh ya keren ya keren nih guys bisa jadi melayang gitu kan waduh mantep sekali cuma kalau kita jalan kayak nggak bisa nembus ya Nah jadi seperti itu yang yang pertama dan kedua piglin sekarang piglin yang brood khususnya temen-temen ya dia bakal ngasih kita xp20 kalau nggak salah ya Coba sebentar saya mau ambil dulu sini spawn zombie fight piglin piglin biasa sama piglin brood piglin brood itu guys kalau misalkan kita spawn dan terus kita kill dia bakal ngasih xp20 kalau nggak salah ya Wah dia mau masuk lagi nah disini aja deh Oke jadi kalau dia mati dia bakal ngedrop xp nya itu kayaknya lebih tinggi dari piglin biasa jadi kurang lebih seperti itulah ya berikutnya kalau misalkan kita ambil lantern ya temen-temen lantern itu kan cahaya sumber cahaya ya yang sekarang udah ada di nether update kalian bisa taruh di air kalau yang sebelumnya itu nggak bisa temen-temen jadi begitu kita kita taruh di air malah nggak bisa naruh sama sekali tapi kalau sekarang udah bisa dan wadaw mantap sekali jadi kayak gitu guys mau yang soul lantern atau mau yang lantern biasa juga tetap bisa mantap sip jadi kita ini bahasnya singkat aja ya takutnya kalau kelamaan kalian enggak enak aja nontonnya saya kira napanjo kecil kali villager yang kecil cepet buang lari asli dah hahaha ya 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 dan juga piglin sekarang di bedrock Edition piglin untuk bedrock Edition akan sama ya barternya seperti di java Edition value nya mungkin ya jadi ya paritinya disamain sama Java Edition gitu kurang lebih lebih seperti itu dan juga soul fire ya kalau misalkan kayak kalian ambil disini soul fire teman-teman ya disini dia nggak akan melelehkan apa namanya snow jadi kalau misalkan kita taruh snow disini guys ya taruh snow kayak gitu dia nggak bakal ngelelihin si snow ini ya apa namanya si ininya nggak bakal meleleh si soul eh si soul si snow nya ini temen-temen ya jadi kurang lebih seperti itu pembaruan pariti dari panilanya vanila gitu kurang lebih dan next berikutnya soul campfire ini damage-nya dua kali lebih besar daripada si yang ini nih yang biasa gitu temen ya next berikutnya sekarang si wither skeleton bakal nyerang si piglin nama-nama langsung dikejar tuh ya pakai pedang tuh Oh dia langsung terang gak kena efek ya kalau yang bro gimana nih kan dia lebih brutal gitu kan uh uh mati dong wuh gila pro player nih guys tuh wuh wuh gila dua kali loh wih keren juga sih dia pasti bakal mati nih yang ketiga nih ya jadi piglin hahaha si brood gila loh damage-nya gede juga ya tuh dia pakai kapak guys masa pedang ke atas sama kapak gimana sih jadi seperti itulah si wither bakal nyerang piglin brood gitu guys dan juga kalau misalkan kita ambil disini respawn anchor temen-temen respawn anchor mana nih nah ini dia terus kita ambil spawn dari hoglin temen-temen ya hoglin itu bakal lari terbirit-birit dari respawn anchor ini gitu nih hoglin nih terus kita kasih gini wuh langsung lari dia ya kalau kita spawn disini temen-temen kita bakal coba dia bakal lari ini mau malam lagi nih kita coba ini dulu dah day dulu jadi biar enak ya time day kayak sip jadi biar enak bahasnya gitu dia bakal lari pokoknya nggak tahu kenapa dengan kotak ini ya dia langsung kabur aja gitu aja ya oke lah juga sekarang kalau misalkan kita lihat ada iron golem temen-temen temen dia bakal nyerang hoglin nah ini dia ada si satpam komplek satpam komplek ini edonnya masih ada aja padahal udah saya hapus loh nih ya dia bakal loh kok nggak mungkin piglin kali ya udah langsung nyerang ya Oh ya piglin guys yang diserang sama zoglin juga eh zoglin hoglin juga harusnya diserang mungkin tadi nggak lagi nggak ngeliat aja dia tuh dia langsung ini guys tuh karena si ini ini juga udah berubah jadi zoglin juga dia bakal nyerang langsung di serang balik jadi kurang lebih seperti itu lah ya dan juga si piglin brood sekarang dia change untuk kalau kita spawn dia tuh sambil megang ax yang enchant sekarang udah enggak kayaknya sih guys ya dari eceng lognya juga seperti itu jadi dia cuman ax biasa aja ya nggak bakal apa namanya ngespawn eh ngespawn apa nggak bakal sambil megang ax yang ada encenya jadi kurang lebih seperti itu temen-temen next berikutnya komposter sekarang eh komposter ya udah bisa dipakein ini nih nether sprout ya jadi kayak tumbuhan akar di apa namanya kayak rumput gitu ya rumput nether temen-temen ya jadi kalau kita taruh di sini dia bakal nge-drop bonmil nah jadi kurang lebih seperti itu ini kayaknya bakal banyak lagi yang bikin farm untuk bonmil tapi pakai nether sprout jadi kurang lebih seperti itu guys ya kita tunggu aja lah pasti banyak yang bikin nih karena si nether sprout sekarang udah bisa ya di komposter jadi kurang lebih seperti itu tuh next berikutnya temen-temen piglin sekarang bisa menge-equip kayak elytra dan juga kayak shield dan juga ada mop head juga bisa guys kita bakal coba ambil dulu ya di sini ada mop head temen-temen di sini mop head dimana nah ini dia dan ini harusnya bisa ke equip gitu kan kita bakal ambil shield juga shield kalau nggak salah itu cuman yang bocangnya aja yang bisa temen-temen ya nah di sini kita bakal cari elytra oke karena kita bakal nge-dropin ke si piglin itu temen-temen ini kan piglin nah kita bakal coba spawn di sini dan kita drop aja nih malah dihajar nih nggak ada waktu lain apa ya hahaha di sini aja dah ya Nah kita tuh malah nggak ada elytra nya malah ngilang lagi nah kita taruh idih salah lagi nah itu juga bisa sebenarnya guys nah ya itu bisa temen-temen sip kita bakal coba langsung aja di sini dan kita bakal nah ini kalau ini shield guys sini sih bocah kan dia belum boleh dipegang nah langsung dia pegang shield di tangan kanan Oh my God gocek ya pencet lengket ini hahaha waduh gocek juga ya waduh langsung jadi zombie ini guys zombie fight piglin guys sambil megang shield ya jadi seperti itu next kita bakal coba yang satu lagi kita sambil nge-trou ini tuh diambil guys di lirik dulu Oh boleh juga tuh langsung dipakai guys wih kita bakal lihat kalau dia jadi 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 lagi jadi ini zombie fight piglin piglin lah Oh langsung dipakai keren juga sih boleh 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 mantap lah apa jadinya kalau pakai peci ya peci kita coba dropin sini woy Nah tuh pakai tuh turun woy nggak mau guys oh langsung dilihat Oh dipakai tuh cuman bentar 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 saya mau lihat dulu palanya deh kayak ada yang aneh matanya musik malah ketutupan dong aduh kamu gimana sih malah lo kok diserang Oh enggak ya Oh enggak teman-teman sip masih pakai peci ya begitu udah jadi pigment dan ini juga masih pakai elitra Nah jadi seperti itulah update yang baru ini teman-teman untuk di bedrock edition 1.16.100.54 jadi kurang lebih seperti itu dan mungkin untuk video kali ini cukup segini aja saya minta kebaikan kalian untuk like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya abang minta dulu abohai abang oh abang 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 Terima kasih.